Tageda Shingen Ia memiliki nama lahir Tageda Katsuchiyo dan ia juga putra yang tertua dan pewaris ayahnya Tageda Nobutora, kepala klan Tageda dan Daimyo dari Provinsi Kai Ketika dewasa, ia berhasil menaklukkan Provinsi Sinanu, lalu Tageda Shingen bertarung melawan musuh besarnya, Wessugi Kenshin, dalam pertempuran Kawanakajima Tageda Shingen terus memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup Provinsi Kai, Sinanu, Suruga, Kozuke, Totomi, juga sebagian wilayah Mikawa dan Mino Tageda Shingen adalah satu-satunya Daimyo dengan kemampuan militer dan taktis yang dianggap mampu untuk mengalahkan Odano Bunaka dan Tokugawa Ieyasu dalam ambisi mereka untuk menguasai seluruh Jepang Dan berikut ini adalah kisah riwayat hidup Tageda Shingen selengkapnya Takeda Katsuchiyo lahir di tanggal 1 Desember tahun 1521 Ia adalah putra tertua dari Takeda Nobutora, pemimpin klan Takeda dan Daimyo di Provinsi Kai Pada usia yang cukup muda, Katsuchiyo mulai membantu ayahnya bersama dengan kerabat yang lebih tua dan pengikut keluarga Takeda Dan ia menjadi aset berharga bagi klan Takeda Ketika Katsuchiyo mencapai hari ulang tahunnya yang ke-13 Ayahnya menjodohkan ia dengan seorang putri dari Ogi Kayatsu yang bernama Uesugi Tomo Oki Yang memegang wilayah cukup besar di daerah Kanto Tapi satu tahun kemudian wanita muda itu meninggal Sebuah upacara besar diadakan di istana untuk merayakan kedatangan Katsuchiyo Yang dihadiri oleh sejumlah tokoh istana termasuk Sanjo Kinyori dan Pesciunan Dainogon Kemudian Shogun Asikaga Yoshiharu memberikan izin pada Katsuchiyo untuk menggabungkan kata haru dalam nama dewasanya Sehingga ia dikenal sebagai Takeda Harunobu Dan ia juga menerima gelar kehormatan Shinano Nukami Takeda Nobutora yang mana adalah ayah kandungnya tampaknya tidak menyukai putra tertuanya itu Terutama setelah Harunobu berjasa membantu mengalahkan Hiraga Kenshin pada tahun 1536 Lalu Takeda Nobutora berencana untuk memungkinkan kalau putranya yang kedua Takeda Nobushige akan menjadi pewarisnya Harunobu pun bereaksi Pada tahun 1541 Harunobu tiba-tiba memperontak melawan ayahnya sendiri Ia juga didukung oleh sejumlah besar pengikut ayahnya Tapi pemberontakan ini tidak sampai menumpahkan darah Nobutora pun akhirnya pasrah dan ia diasingkan oleh Harunobu ke daerah Suruga Yakni wilayah yang ada di bawah pengawasan klan Imagawa Setelah membantu dalam kudeta tak berdarah ini Klan Imagawa membentuk aliansi dengan klan Takeda Pada usia 21 tahun Harunobu telah berhasil menguasai dan mengendalikan klan Takeda Langkah pertamanya adalah melakukan kampanye militer untuk menguasai wilayah di sekitarnya Dengan cara menaklukkan provinsi Sinano terlebih dahulu Tapi sejumlah daimyo Sinano telah mempersiapkan pasukan terlebih dulu di perbatasan provinsi Kai Karena mereka ingin menghancurkan Harunobu terlebih dahulu Sebelum dia memiliki kesempatan untuk menaklukkan tanah mereka Para daimyo Sinano berencana untuk menyerang Harunobu di Fuju Karena mereka mendengar kalau Harunobu senang membentuk pasukan di sana Tapi ketika dalam perjalanan pasukan Sinano tiba-tiba disergap oleh pasukan Harunobu Sehingga terjadilah pertempuran Seizawa Karena pasukan Sinano dalam kondisi tidak siap Harunobu akhirnya mampu meraih kemenangan dengan cepat Setelah pertempuran Irni Harunobu berhasil meraih kemenangan di pertempuran-pertempuran selanjutnya Sampai ia bertemu dengan Murakami Yoshikiyo di daerah Uehara Pada pertempuran itu Harunobu berhasil dikalahkan oleh Murakami Bahkan Harunobu sampai kehilangan dua jenderalnya Tapi dengan kekalahan yang diterimanya ini Ia akhirnya berhasil mengalahkan Murakami di pertempuran selanjutnya Tapi sayangnya Murakami berhasil melarikan diri Lalu ia mengadu pada Uesugi Terutora dan memohon bantuan padanya Kemudian Takeda Harunobu mengganti namanya menjadi Takeda Singen Setelah berhasil menaklukkan daerah Sinano Takeda Singen menghadapi rival yang baru Yaitu Uesugi Kenshin dari Echigo Lalu pada bulan Juni dan Oktober di tahun 1553 Pasukan Takeda dan Uesugi bertempur di dekat dataran Kawanakajima di Sinano Utara Meskipun pertempuran ini terjadi secara singkat Yang hasilnya pun tidak meyakinkan Perkelahian antara para pemimpin kedua klan ini menjadi kisah yang legendaris Mereka saling berhadapan di medan perang Kawanakajima sebanyak lima kali Dan pertempuran yang paling dramatis terjadi di pertempuran keempat Karena saat itu pasukan Uesugi menerobos masuk ke dalam formasi pasukan Takeda Sampai akhirnya Uesugi Kenshin bisa berduel dengan Takeda Singen Peristiwa yang jadi legenda adalah ketika Kenshin menyerang dengan pedangnya Sedangkan Singen menangkisnya dengan kipas besinya atau gunbai Di pertempuran ini kedua belah pihak kehilangan sebagian besar pasukan Dan Singen kehilangan dua jenderal utamanya Yaitu Yamamoto Kansuke dan adiknya Takeda Nobushige Selama periode ini klan Takeda mengalami kemunduran Dimana Singen kehilangan dua orang terdekatnya Yakni sepupunya Tanuma Nobumoto yang melakukan sepupu Dan yang kedua putranya sendiri Takeda Yoshinobu saat dikurung di Ketokoji Saat itu Takeda Singen hidup tanpa ahli waris Tapi dia kemudian memiliki banyak putra Dan putranya yang keempatlah yang esok akan menggantikan Takeda Singen Pada tahun 1564 Dia sudah berhasil menaklukkan seluruh provinsi Sinanu Dan mengambil sejumlah kastil dari klan saingannya Wesugi Setelah kemenangannya itu Singen memimpin wilayah kekuasaannya dengan cukup adil Selama masa damainya ini Ia menerintahkan untuk membangun bendungan di Sumai Fuji Proyek ini adalah proyek terbesar dan paling ambisius dari dirinya Tapi proyek itu juga menjadi prestasi historis terbesar dari Singen Dan manfaatnya jauh melampaui pengaruh militer dan politiknya Setelah Imagawa Yoshimoto atau mantan sekutu Takeda dibunuh oleh Oda Nobunaga Takeda Singen segera menyerang klan Imagawa Yang sedang lemah karena dipimpin oleh pewarisnya yang kurang berpengalaman Kemudian sebuah perjanjian dibuat oleh Takeda Singen dan Tokugawa Ieyasu Untuk membuat aliansi dan mengatur urusan pembagian wilayah Setelah itu kedua klan tersebut pun bertempur melawan pewaris klan Imagawa Namun tidak lama setelah berhasil menaklukkan klan Imagawa Hubungan kerjasama antara kedua klan tersebut putus Lalu pada tahun 1559 Takeda Singen menginvasi daerah Sagami Untuk membalas serangan dari klan Hojo Dan ia pun berhasil mengalahkan klan Hojo Dan pada tahun 1570 Takeda telah berhasil mendominasi di wilayah Kai, Shinano, Suruga Dan sebagian Kozuke, Totomi, dan Hida Ketika Takeda Singen berusia 49 tahun Ia menjadi daimyo paling penting di daerah Timur Mino Dan satu-satunya daimyo yang memiliki kekuatan dan kemampuan taktis Yang dianggap mampu untuk menghentikan keagresifan Oda Nobunaga Yang terus berusaha untuk menguasai seluruh Jepang Pada tahun 1572 Singen melancarkan serangan kepada pasukan Tokugawa Ieyasu di Totomi Dan berhasil menangkap Futamata Lalu pada Januari berikutnya Singen kembali menyerang Totomi Dan terjadilah pertempuran Mega Tagahara Pada pertempuran itu Takeda Singen berhasil mengalahkan pasukan gabungan dari Nobunaga dan Ieyasu Saat itu Singen sebenarnya sedang ingin mengetahui Bagaimana tanggap Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu setelah kekalahannya tersebut Dan beberapa hari setelah pertempuran Ada kabar dari Shogun Asakura Yoshikage Kalau ia harus menghentikan penyerangannya kepada Oda Nobunaga Lalu ia segera kembali ke Provinsi Kai Dan pada tahun 1573 Selama pengepungan kastil Noda di Mikawa Singen terluka oleh penembak Jitu Tapi ada juga yang menyugutkan kalau ia jatuh sakit Dan dia pun meninggal di kamp di daerah Sinanu pada tanggal 13 Mei tahun 1573 Dan ia pun digantikan oleh putra keempatnya Takeda Katsuyori Takeda Singen dimakamkan di Erinji Di daerah yang sekarang bernama Kosu Di prefektur Yamanashi Setelah mengetahui kematian Singen Wesugi Kenshin menangis Karena ia merasa kehilangan salah satu saingannya yang paling kuat Dan paling ia hormati Setelah Takeda Katsuyori menjadi daimyo dari klan Takeda Ia berambisi untuk melanjutkan kampanye ayahnya Dan bergerak untuk menyerang benteng Tokugawa Tapi pasukan sekutu dari Tokugawa Ieyasu dan Oda Nobunaga Memberikan pukulan telak pada klan Takeda dalam pertempuran Nagashino Pasukan Oda Nobunaga yang memakai senjata abi berhasil menghancurkan kavaleri Takeda Lalu Tokugawa Ieyasu mengambil kesempatan Untuk mengalahkan pasukan Takeda yang sedang lemah dalam pertempuran Temokuzan Katsuyori akhirnya bunuh diri setelah pertempuran Dan klan Takeda pun tidak pernah memulihkan kekuatannya Hilangnya ahli waris Singen menjadikan klan Takeda hampir hancur total Karena Takeda Singen memiliki pengaruh besar di Jepang Banyak pemimpin mengadopsi sistem pemerintahannya Seperti sistem hukum, perpajakan, dan administrasi Terima kasih telah menonton!